Desa Kedung Kandang di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur, saat ini tengah bersiap menuju Desa Mandiri Lestari yang diinisiasi oleh Yayasan Damandiri. Desa yang berada di kawasan perkotaan ini memiliki potensi obyek wisata air dan taman edukasi. Inilah taman edukasi wisata rolak di Desa Kedung Kandang. Taman yang berada di wilayah RW3 ini berada dekat dengan bendungan Sungai Amprong yang disebut rolak yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Desa Mandiri Lestari menyentuhnya agar pengembangan kawasan ini bisa lebih cepat dilakukan dan tepat sasaran. Koordinator pembangunan RW setempat Ulul mengatakan, taman edukasi rolak dahulu merupakan kawasan kumuh dan menyeramkan pada malam hari. Namun dengan tekat mengubah dan memperbaiki lingkungan bantaran Sungai Amprong, bersama-sama warga desa bergotong royong membangunnya menjadi taman. Kita membangun taman ini terutama adalah untuk perbaikan lingkungan, itu dasar. Dasar kita membuat taman ini karena sebelumnya taman ini adalah dari tempat-tempat buang sampah material maupun sampah-sampah yang tidak dipakai oleh masyarakat. Sehingga kita dari pengurus merubah image yang selama ini ke kawasan kumuh menjadi kawasan yang edukasi, yang nyaman untuk masyarakat maupun nyaman untuk bagi anak-anak terutama. Dengan kerjasama melibatkan warga, kawasan yang semula kumuh saat ini menjadi taman yang menyenangkan, dilengkapi trek jogging dan fasilitas bermain anak-anak. Sementara ini sudah ada beberapa sisi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Satu yaitu memanfaatkan aliran sungai ini menjadi transportasi taman rekreasi di air, yaitu adanya perahu, ada dua jenis kegiatan perahu yaitu perahu tradisional dan lapung untuk olahraga. Yang kedua yaitu ada kegiatan setiap minggunya yaitu pasar pagi dan senam ibu-ibu di sini. Dari sisi itulah masyarakat di sini juga bersemangat dan merasakan regulasi perekonomian kerakyatan. Taman Edukasi Wisata Rolak yang dibangun oleh warga setempat kini mampu menopang potensi obyek wisata air Sungai Amprong yang selama ini dikenal dengan wisata perahu. Warga pun lebih bersemangat membangun lantaran Yayasan Damandiri dengan Program Desa Mandiri Lestari turut melakukan pengembangan dengan empat fokus pemberdayaannya, yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dari Malang, Jawa Timur, Agus Nurholik, Cendana TV, melaporkan.